Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk pemirsa semuanya dimanapun berada. Kali ini untuk vlog kita kali ini mau bikin satu minuman untuk merendahkan batuk dan juga sesak nafas. Biasanya batuk itu kan rasanya sesak dan juga rasanya itu nggak bisa keluar dahak dan sangat-sangat menyiksa sekali. Tenggorokan terasa gatal. Sekarang kita mau bikin minuman sari jahe. Nah, disini sudah aku sediakan jahe, jahe yang sudah dikupas dan juga ini gula merah. Untuk jahenya ini kalau mau ditimbang itu sekitar 70 gram dan gulanya ini sekitar 25 gram. Ini juga bisa diganti menjadi gula putih, gula pasir putih biasa itulah. Nah, sekarang kita mau parut ini jahenya terlebih dahulu. Lalu siapkan parutannya. Nah, kalau sudah selesai diparut seperti ini. Sekarang kita siapkan saringan, bisa pakai saringan teh ya. Tapi saringan teh yang halus. Saringan teh yang halus itu misalnya yang seperti ini. Karena kalau yang dari stainless itu lubangnya agak lebar-lebar. Dan nanti ini serat-seratnya itu bisa masuk kalau disaring. Kalau ini khusus untuk airnya. Jadi ini kita peras. Kita ambil sarinya. Tapi tidak kita campur dengan air. Jadi murni dari airnya. Siapkan wadah. Nah, kita ambil sarinya seperti ini. Khusus sari jahe. Nah, kita ambil sarinya seperti ini. Jadi diusahakan untuk jahenya itu dicari yang jahe yang sudah tua. Karena kalau masih muda atau jahe muda itu airnya sudah kurang begitu banyak. Dan rasa pedas atau hangatnya jahe itu juga kurang terasa. Setelah kita dapatkan sari jahe. Ya, ini memang dapatnya sedikit sekali ya. Karena memang benar-benar sari dan tanpa dicampur dengan air biasa atau air putih. Ini yang kita sisihkan. Sekarang kita mau potong ini gulanya. Gulanya kita potong-potong. Gulanya kita potong-potong. Gulanya kita potong yang baru-kentum. Setelah itu kita masukkan ke dalam sari jahe. Sekarang ini kita rebus. Kita aduk-aduk sampai dengan gulanya larut dan air sari jahe ini mendidih. Jadi gulanya itu dipotong kecil-kecil aja supaya nanti sari jahenya ini tidak habis mendidih atau menguap. Jadi gulanya itu biar cepat larut. Kalau sudah mendidih itu seperti ini jadi agak berbuih. Satu terus sampai gulanya itu benar-benar larut. Jadi ini agak diangkat begini aja ya pemirsa. Apinya itu dikecilkan. Kalau sudah larut seperti ini gulanya. Kita angkat. Sudah larut dan sudah mendidih. Ini kita angkat. Lalu siapkan wadah atau gelas. Nah ini kita tunggu sampai dingin ya. Sampai benar-benar dingin. Baru nanti kita bisa nikmatin. Dan cara meminumnya itu cukup 1 sendok makan. Ini sari jahe diminum langsung. Memang rasanya itu pasti hangat dan panas. Kalau untuk anak bayi ini tidak direkomendasikan. Karena takutnya nanti anak-anak yang dibawa 3 tahun ke bawah. Itu nanti tersedak. Jadi kalau misalnya mau dipakai minuman kepada anak bayi. Agak dicampur dengan air putih. Sedikit saja. Kalau misalnya memang tidak mau memakai obat-obat medis. Atau obat-obat dari dokter. Jadi ini itu tidak ada efek sampingnya sama sekali. Efek sampingnya hanya hangat. Kalau mau diminum. Minum pagi dan sore hari. Jadi 1 sendok makan pagi hari. 1 sendok makan sore hari. Kalau mau diminum sehari 3 kali. Juga tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Itu tadi sedikit tips. Dan bagaimana cara membuat wedang jahe. Untuk meredakan batuk. Meredakan sesak nafas. Dan juga gatal-gatal ditenggorekan. Karena batuk yang sangat membandal. Atau mungkin juga batuk berdahak yang tidak bisa keluar. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan vlog kita. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya.